Grandmaster tiga zaman Artian Shah pernah menjadi salah satu pecatur yang disegani di level Asia pada dekade 1970-an hingga 80-an ketika Eugene Tore prima donanya, Tiongkok dan India, apalagi Vietnam belum seperti sekarang. Satu kasus turnamen sirkuit Asia di Filipina menunjukkan bagaimana Artian Shah dan Eddie Handoko bisa begitu perkasa meski juaranya si anak muda Filipina Andronico Yap. Wakil India, Raja Rafi Sekhar dan para meswaran yang sempat ditaklukan Artian Shah di babak pertama dengan permainan taktis berikut. Saat ini Sicilia variasi naga sudah jarang dimainkan tapi saat itu masih cukup populer. Konsepnya hitam menyerang di sayap menteri dan putih di sayap raja tapi menariknya Artian Shah bisa menyeimbangkan antara serangan dan pertahanan. Variasi taktis gajah makan gajah E6 Panjam Skat Mati B2 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 Panjam Skat Mati Hari Can banking Panjam Sekali Province Panjam Skat Mati Car Bit G25 Panjam Skat Mati May Sam delay Panjam Skat Mati'll Mati Hari Can降at Kudaкам Satakan Mati Hari Can Dan hitam berada dalam kesulitan. Bidak H7 jadi kelemahan permanen di jalur H yang terbuka. Benteng C5 atau benteng C2 Datang kuda D5 ada 4 ancaman sekaligus. Bidak H6 menutup serangan, memberi sedikit ruang bagi hitam untuk mereposisi. Dan ini bukan gayanya Ardiansyah. Langkah defensif Menteri D2 untuk membantu pertahanan, justru memberi peluang counter hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atau Menteri D5 Dan putih lebih unggul, punya bidak bebas C tapi terobosan benteng hitam di lajur A dengan baterai bayangan gajah G7 perlu diwaspadai. Manuver Menteri H4 bisa merepotkan. Terima kasih telah menonton! Memaku kuda sekaligus menerobos di lajur H, tiba-tiba muncul sehingga terpaksa korban kualitas. Bidak F5 segera menuju kekalahan. Terima kasih telah menonton! Misal benteng makan C1 Misal benteng makan C1 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!